apakah kita ini hidup di dalam dimensi awalnya kita membayangkan surga neraka itu ada di planet yang lain tapi pada di uraimnya Pak Atus kalau tidak ada kehidupan yang lain selain di bumi ini apakah kita hidup di dalam dimensi Pak dimensi artinya kita hidup sekarang dimensi kemudian untuk surga dan neraka sebenarnya ada di bumi juga tapi dengan dimensi yang lain ya ini agak panjang ini yang saya gak yakin bisa dalam waktu pendek bisa menjelaskan saya bercerita ini di buku misalnya terpesona di Sidratil Muntaha tentang Israq Mi'rod itu saya bercerita tentang ini atau di buku Akhirat Tidak Kekal Akhirat dimana, dunia dimana jadi betul kita berada dalam dimensi-dimensi yang tadi itu digambarkan sebagai tujuh langit atau secara saintifik disebut sebagai multiverse yang kemudian banyak mencoba membangun prediksi-prediksi yang masih kesana kemari alam paralel dan sebagainya itu tapi intinya begini fakta-fakta ilmiah secara berangsur-angsur menunjukkan bahwa alam semesta ini bukan hanya ada di alam yang kita huni ini salah satu teorinya adalah teori dimensi yang mengatakan alam semesta ini berdimensi sebelas dimensi yang paling bawah yang kita tempati ini itu adalah berdimensi empat satu dimensi waktu tiga dimensi ruang tiga dimensi ruang X, Y, Z kalau secara koordinat ya kartesian di dalam matematika itu ada ruangan itu diformulasikan sebagai X, Y, Z X itu panjang gitu ya panjang kali lebar kali tebal atau kali tinggi jadi volume tetapi kalau kita melihat ke sekitar kita ada alam yang berdimensi dua misalnya bayang-bayang jadi kalau badan kita disorot pakai lampu ke dinding maka di dinding itu ada bayangan kita itu adalah makhluk yang tidak punya ketebalan dia hidup di alam berdimensi dua kita ada di ruangan ini hidup di alam berdimensi tiga ya jadi secara sederhana nah ini ada dua alam alam bayangan dan alam manusia dimana ini alamnya berbeda tapi berdampingan ya jadi artinya secara ringkas saya tidak melanjutkan detail-detailnya sampai langit ketujuh karena kompleks tetapi saya ingin menggambarkan secara sederhana bahwa ada alam dimana bayangan itu gak bisa masuk ke ruangan kita alam yang diuni bayangan tidak mungkin bayangan itu lepas dari tembok masuk mengejar kita ke ruangan karena dia tidak punya ketebalan dia tetap aja mainnya hidupnya kalau dia hidup bergeser ke kanan ke kiri atas bawah di tembok itu gak bisa maju atau mundur karena dia gak punya yang namanya maju atau mundur tapi kanan kiri atas bawah tapi manusia ini bisa kanan kiri atas bawah maju mundur karena ruangan jadi kita jadi kita melihat ada alam yang berbeda antara alam bayangan dengan alam manusia nah alam jen itu lebih tinggi lagi seperti itu tapi dimensinya lebih tinggi lagi 4 dimensi ada alam malaikat ada alam arwah yang semua itu berdekatan seperti kita dengan bayangan itu kan dekat aja sebetulnya 1 cm atau bahkan 1 mm dari tembok itu lepas dari tembok itu sudah masuk alam yang berbeda dibandingkan alam bayangannya oke saya cuma ingin mengatakan bahwa kita hidup di dalam dimensi-dimensi alam dunia nanti mati badannya rusak fisiknya rusak masuk alam barzah jiwanya masuk alam barzah masih hidup masih tanpa badan kasar tanpa badan fisik tapi nanti hari kiamat kita dibangkitkan lagi badan fisiknya diutuhkan lagi nyawanya dikembalikan lagi hidup di alam akhirat dimana di bumi tapi dengan dimensi yang berbeda nah saya butuh waktu untuk menjelaskan itu ya daripada nanti gak dapat detailnya ini lebih baik kapan-kapan kita agendakan tetapi pertanyaan Pak Dodi apakah kita hidup di dimensi-dimensi yang berbeda-beda iya dan kita akan mengalami perpindahan dimensi itu sampai nanti akhirnya di dimensi akhirat itu selamat menikmati